Hai semua apa kabar kembali lagi bersama aku Mami Cinta Nah di video aku kali ini aku berbagi resep kue kering terbaru ya Nah kue kering ini sangat mudah sekali cara pembuatannya dan bahan-bahannya juga sangat gampang kita dapatkan ya Nah yuk langsung saja kita ke proses cara pembuatan dan bahan-bahannya ya Langkah pertama siapkan wadah yang cukup besar Kemudian tambahkan 200 gram mentega atau butter ya Lalu tambahkan 100 gram gula halus Tambahkan 1,4 sendok teh farin di buku Dan semua bahan ini kita mixer hingga tercampur rata ya Nah untuk mixernya jangan terlalu lama cukup 3 menit saja ya teman-teman Selanjutnya kita tambahkan 2 putih kuning telur Lalu kita mixer kembali hingga tercampur rata Selanjutnya tambahkan 1 sendok makan susu bubuk Lalu kita mixer kembali hingga tercampur Kemudian tambahkan 2 sendok makan tepung maizena Lalu kita mixer lagi Nah ini sudah 5 menit lalu kita matikan mixer Kita aduk-aduk sebentar bagian pinggir-pinggir dari adonan ini ya Selanjutnya kita akan tambahkan tepung terigu Nah banyaknya tepung terigu ini aku gunakan Sebanyak 300 gram Ini aku masukkan secara bertahap ya Lalu kita aduk hingga nantinya akan tercampur rata Dalam pembuatan kue kering Sebaiknya kita jangan terlalu lama menguleninya dengan menggunakan tangan ya Itu nantinya akan berpengaruh terhadap tekstur kue kering ya Apabila kita lebih banyak menggunakan spatula Kue kering kita nanti akan lebih renyah ya Dan juga lebih lembut Bila adonan telah dapat kita bentuk seperti ini Kita akan cukup untuk menguleninya ya Selanjutnya aku akan menambahkan pasta pandan Nah ini secukupnya saja ya Untuk tingkatan warnanya sesuai dengan yang kita inginkan Selanjutnya pasta pandan ini kita uleni bersama dengan adonan Nah ini sudah cukup warnanya Langkah selanjutnya kita akan menambahkan keju Nah disini aku menggunakan sebanyak 200 gram Kita campur keju bersama dengan adonan Hingga tercampur rata ya Nah ini sudah cukup Sudah tercampur rata Langkah selanjutnya kita akan membentuk bulatan-bulatan kecil ya Ini besarnya sesuai dengan yang kita inginkan Setelah adonan kita bentuk bulatan kecil Lalu kita susun di atas loyangnya Nah ini loyangnya telah terisi dengan adonan yang kita bentuk bulatan tadi ya Langkah selanjutnya kita siapkan cetakan Ini cetakan yang pernah viral ya teman-teman Lalu kita akan bentuk atau kita tekan Menggunakan cetakan Nah ini hasilnya seperti ini ya Ini sangat mudah sekali Cetakan ini membantu kita untuk mempercepat kita membuat kue kering ya teman-teman Nah kita lakukan hingga semua bulatan-bulatan adonan tadi Menjadi sebuah bunga yang cantik ya dengan menggunakan cetakan ini Kita lakukan hingga selesai ya Nah untuk cetakan yang aku gunakan Apabila teman-teman tidak mempunyai cetakan seperti ini Teman-teman boleh menggunakan cetakan yang menurut teman-teman sesuai dengan tema kue akan teman-teman buat ya Nah ini sangat mudah dan gampang sekali ya teman-teman cara pembuatannya Dan kita akan melakukan hingga adonan habis ya Dan ini satu loyang adonan telah kita bentuk atau kita cetak seperti ini Dan kita akan mencetak untuk adonan yang lainnya ya Kita akan membentuk bunga seperti ini dengan menggunakan keju ya Cantik ya teman-teman Nah ini keju yang telah aku siapkan Terlebih dahulu tadi aku parut ya Kemudian kita akan bentuk bulatan-bulatan kecil Lalu kita tata pada bagian atas adonan kue yang kita bentuk tadi ya Nah kita lakukan hingga selesai ya Nah ini dia kue yang telah kita tambahkan keju pada bagian atasnya Hasilnya seperti ini Cantik ya teman-teman Selanjutnya kue ini siap untuk kita panggang ya Selanjutnya kue yang telah kita cetak ini akan kita panggang ya Ini akan aku panggang dengan menggunakan oven gas Teman-teman boleh menggunakan oven tangkring ya Gunakan api kecil Dan ini kuenya sudah mateng Warnanya sudah kuning keemasan ya Disamping cara pembuatannya mudah Kue ini memiliki rasa yang enak dan juga gurih ya Ini cocok dijadikan sebagai cemilan saat hari raya ya Nah bagaimana teman-teman Sangat mudah sekali ya proses cara pembuatan kue kering keju pandan ini Sekian dulu video aku kali ini Semoga video aku kali ini menginspirasi dan bermanfaat ya Sampai bertemu kembali dengan resep berikutnya Yang pastinya tetap bersama aku Mamu Cinta Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa